Sejumlah sopir dari berbagai perusahaan jasa rental mobil di kota Balikpapan mendatangi kantor otorita Ibu Kota Negara Nusantara pada Senin 17 April siang. Mereka membawa spanduk protes selampatnya pihak otorita IKN membayar sewa mobil. Bahkan ada dari sopir dan pengusaha mobil rental yang tidak dibayar sejak bulan Desember tahun 2022 lalu hingga tagian jasa rental mencapai 500 juta rupiah. Namun mereka harus kecewa lantaran saat didatangi kantor otorita IKN dalam kondisi kosong dan tidak ada pejabat terkait. Kenapa kami berpukul di sini? Karena sudah terlalu lama pembayaran kami digantung di otorita. Ya ini ada padani juga dari ketua asep desperda, satu rental kami. Nah jadi ini pembayaran sudah gantung sejak Desember sampai sekarang belum ada pembayaran. Dan itu menyangkut banyak kepala teman-teman driver kami yang masih bergantung. Kekosongan pejabat kantor otorita dibenarkan oleh staf kantor otorita, di mana sejak beberapa hari kantor otorita untuk membayar sop. Sopir dan pengusaha mobil rental berharap biar keluarga IKN bisa segera menyelesaikan tinggalkan pembayaran, terlebih mereka sudah membutuhkan uang dan sudah mendukati harirai edukitri. Sekarang lebih dahulu di Kompas TV di Balikpapan di Kalimantan Timur. Terima kasih telah menonton!